Halo selamat pagi Bahannya sangat ringan, sangat lembut Dan juga jadi bisa membuat kita tuh gampang bergerak Dan material ini tuh menggunakan polyester Jadi tidak bisa, bukan tidak bisa sih Lebih tepatnya mungkin susah untuk menyerap keringat kita Jadi kita bisa lebih tahan lah di gunung agar tidak kedinginan Ini penting banget Nah yang berikutnya ini gue menggunakan sebuah mid layer Mid layer yang gue gunakan adalah merek dari Moby Garden Itu menggunakan tipe insulation dengan gus daun Sebagai cleannya Tapi kalian bisa menggunakan yang lain juga Seperti yang berbahan polyester Atau juga seperti jaket-jaket lokal yang berbahan pola Semua itu ada plus minusnya Oke berikutnya gue lengkapi dengan sebuah kupluk atau hardware Disini fungsinya sangatlah penting hardware Kalau bagi gue pribadi Headware itu atau kupluk sebagai pelindung dari pelingga kalian Jadi pelingga kalian tuh gak gampang kedinginan Karena beberapa kasus tuh kuping tuh gampang kedinginan ya Dan juga di area kening Jadi bisa terproteksi dari dingin dengan baik Nah yang berikutnya layer terakhir adalah sebagai shell Atau wind breaker jacket Jadi sifatnya sebenarnya ini dua fungsi-dual fungsi Yaitu sifatnya untuk waterproofness dan juga windproof Jadi kalau misalkan nanti saat turun hujan mendadak Kalian bisa menggunakan sebuah shell jacket Dan juga bisa melindungi kalian dari angin yang gunung Indonesia tuh Tipikalnya anginnya kenceng banget ya Apalagi di area camping beberapa gunung tuh Anginnya cukup semriwing Dan bisa bikin kedinginan Oke mungkin gitu aja review singkatnya Semoga bermanfaat Dan terus dukung dekat channel ini Halo Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan mengrit tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian Untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Jangan lupa like and share Setelah seluruh teman-teman kalian Dan tetap berbagi Bye